Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bosku di channel YouTube kita Putra Keitarotek kali ini di kesempatan ini kita akan membahas bebek standar 116 cc speksifikasi mesinnya ya bosku ya ini dia spare part spare part yang dipakai di untuk bebek ya untuk bebek 116 cc yang kemarin juga dibawah gosikan kita dianya bilang atasnya kurang jalan Oh atasnya bawahnya kurang keras lah intinya nah ini disini untuk yang kemarin dipakai ini keras pakai bcr sporty yang dipotong setang seker juga cuma pakai Riko ya ini bosku Riko Alhamdulillah kuat enggak ada cacat apa cacat sedikitpun nah kali ini kita akan menggunakan krek as full-clute ini sudah digeser torsi untuk ngeliatin bawahnya ini busuk krek as full-clute stang seker juga sama pakai Riko di modif ini biar olinya masuk biar beringnya kena oli jadi lebih awet terus dari krengkes laker kita menggunakan reking yang hispid HS rekodenya wbosku HS untuk bagian krengkes ini dilem terus dibawah membran kita kasih lem dan sini kita potong kita buang biar jalur jalurnya eh bahan bakar dari atas lebih cepat tapi ya setiap mekanik beda-beda ya bosku ada yang dikinikin ada yang enggak terus rasio rasio kita menggunakan ukuran 20 1332 terus 1627 1924 2526 terus di bagian blog di bagian blog ini kemarin ini udah dirubah ya bosku dari yang pertama oleh buat atasnya biar lebih jalan lagi head head kita menggunakan buretani 10,5 bagian depan pakai ori belakang pakai ori juga seher pakai NPP press 125 ini udah kita tuner-tuner ya bosku biar enteng kayak piston-piston mahal itu dari membran membran kita menggunakan membran original cuma dilebarin aja ini jadi 10 mili biar lebih ngebuka lagi terus manifol kita lem bagian dalamnya untuk memfokuskan arah aja arah ban bakar dan karbu karbu kita menggunakan karbu yang seri 4 WH ini juga remeran dari mas kinder karburator Jogja sepat kopling kita menggunakan 4 kopling FR yang ada bintik-bintiknya kampasnya pakai NEPON terus per kopling kita menggunakan smash Suzuki smash dan di bagian CD oh 10 10 kita menggunakan 10 original cuma bagian 10 pengisian dan lampu dipotong-potong ya bosku biar enteng aja koil koil menggunakan koil RM atau A100 ini yang tipe platina yang gede terus CDI kita menggunakan CD original 4NS 00 ya mungkin itu ya bosku ulasan dari bebek standar 116 cc buatan dari kita untuk kelanjutannya kita simak di video berikutnya sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax